Kamis malam, petugas gabungan pemadam kebakaran Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu akhirnya dapat memadamkan api yang membakar pasar besar di Jalan Sersan Harun. Proses pemadaman berlangsung hingga 17 jam. 990 kios pedagang terbakar dari total keseluruhan kios yang berjumlah 3.300. Sebagian aktivitas berdagang dihentikan, petugas hanya perbolehkan perdagang penjualan di sisi utara. Untuk menjaga penjarahan, Polres Malang Kota mendirikan tenda di sisi utara dan selatan pasar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat peristiwa ini dipertirakan mencapai puluhan miliar rupiah.